pengalaman saya tipe dari handicamp ini cukup praktis pengoperasiannya ya di handicamp ini juga sudah dilengkapi dengan proyektor ini proyektor untuk mengkoneksikan ke komputer atau PC saya membeli tambahan alat yaitu HDMI Cup ini bisa live streaming nah disini saya menggunakan Vimic bagaimana cara mengkoneksikan antara handicamp ini dengan smartphone ini ada aplikasi yang sudah saya download yaitu Imaging Edition ya jumpa lagi bersama saya di video kali ini memperkenalkan handicamp yang untuk harganya cukup ekonomis jadi di video ini banyak sedikit saya berbagi pengalaman pertama saya bisa remote by phone atau Android pada saat-saat event dia tidak harus berdiri di tripod yang kedua itu ah handicamp ini sudah bisa live streaming dengan menggunakan media HDMI Capture tidak satu apa tidak include di saat pembeliannya jadi ini saya beli terpisah pertama kita ulas tentang handicampnya dulu yaitu handicamp ini dengan tipe HDR PG410 nah apa saja fiturnya Oke baik inilah tipe dari Sony handicamp ini handicamp ini handicamp ini handicamp PC410 nah cukup praktis untuk pengoperasiannya ya sama ya seperti ini kita buka nah disini sudah auto on kita kemudian disini oke ya kemudian untuk menunya sendiri disini kita pilih mode pemotretan foto atau film ya kita oke kita ambil film ya Nah inilah standby disini ada karena kita di mode film disini ada tombol rekam ya kita coba rekam oke kita coba zoom lumayan untuk fokusnya oke kemudian kita kembali ke menu disini ada pengaturan kamera dan disini juga semuanya masih otomatis belum saya setting kemudian bagaimana dengan kualitas gambar ataupun ukuran disini ada ketika kita klik mode rekam disini ada kualitas tinggi kualitas tinggi FH disini ada kualitas tinggi FX oke kemudian standar ataupun waktu lama ya oke kemudian nah ini nanti SSID dari ini akan muncul di smartphone kita terakhir di setup setup disini format ini sudah otomatis untuk format kartu memori ya nah jadi itu ah beberapa menu yang ada di Handicam ini nah untuk pengalaman saya sendiri menggunakan Handicam ini itu sudah cukup praktis Handicam ini sudah dilengkapi dengan kabel HDMI nah ini kabel HDMI nya nah untuk mengkoneksikan ke komputer atau PC jadi saya membeli tambahan alat yaitu HDMI Capture oke HDMI Capture ini nah HDMI inilah yang akan men-transferkan data videonya ke komputer atau PC laptop jadi disini ada kabel HDMI nya ini ya kabel HDMI nya ya oke oke nah disini nanti kita hubungkan dengan PC komputer atau laptop disini USB kita merupakan nah dan di kabel chat ok yang ada kabel ini nya ada dua ini kayak HDMI Capture yang besar yang побольше dan yang kecil yang ini HDMI yang ini HDMI injury nya ini ini yang akan kita kita colokkan disini disini ada dua HDMI ada HDMI in dan ada HDMI out ini kabel HDMI nya hdmi yang besar ini nanti ke HDMI capture capture nah yang mini HDMI inilah yang akan kita ke Handicam ini dan kemikin ini kita ambil yang HDMI out ya tapi salah HDMI out sini Demi out Oke kita coba dulu cukup murah teman-teman Oke sudah nyala ya Oke Nah sekarang kita coba testing disini untuk testingnya kita bisa ambil kamera nah bisa muncul ya saya juga sedang recording dua kamera cukup mudah teman-teman Nah untuk menggunakan hasil dari HDMI capture ini kita bisa live streaming nah disini saya menggunakan pemik ya di pemik nanti kita input kamera pilih kamera pilih kamera kita ambil disini USB video ya USB video oke nah dua santu sudah berhasil ya ya cukup simpel teman-teman jadi untuk live streaming atau untuk mengkoneksikan ke komputer PC cukup kita menyediakan HDMI capture ini dan kemudian untuk kamera ini bisa di remote atau di koneksikan melalui smartphone ya itu juga cukup mudah sekali teman-teman ya kalau untuk koneksikan ke smartphone coba coba nah baik untuk bagaimana cara mengkoneksikan antara Handicam ini Dengan smartphone Ini ada aplikasi yang sudah saya download Yaitu Imaging Edge Sony Disini Kita coba buka Nah disini Sudah standby aplikasinya Dan juga di Handicam ini kita pilih menu Nierkabel Nierkabel Kontrol dengan smartphone Oke Nah disini sudah muncul SSID nya Nampak ya Oke Nah disini Sudah Koneksi Dari Smartphone Ke Handicam Disini juga Mengendalikan dengan smartphone Oke Kita kembali ke aplikasi Disini Ada disini Mulai operasi jarak jauh Ya oke Nah inilah tampilannya Saya sedang Mengarahkan kamera Ke laptop ya Nah disini Ada tampilannya juga Jadi Bisa kita Nah inilah tampilannya teman 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 Jadi Tidak harus Kita standby di tripod Kita sudah bisa Melakukan rekaman Tinggal klik tombol ini Nah disini juga Perintahnya Rekam Oke Kemudian kita bisa Zoom Ya Stop Oke Cukup Murah sekali teman teman Cukup simple Hanya saja Di Kamera ini Ini sesuai dengan Kebutuhan saya ya Kebutuhan saya Kondisi di lapangan juga Pada saat saya Captur video Captur video Dengan ini Dan Menampilkan di live streaming Tidak bisa Bersamaan dengan Remote by smartphone Itu pengalaman saya Karena Tampilan inilah Yang akan muncul di Komputer saya Nah itu pengalaman saya Mungkin Saya juga sedang Operat Upgrade ya Kita atik Menu dari Handicam ini Jadi saya harus pilih salah satu Atau Mau remote Dari smartphone Atau Mau live streaming Nah itu Itu pengalaman saya teman teman Kemudian Untuk fitur-fitur yang lain Mungkin Teman teman juga sudah Mengetahuin ya Sudah umum ya Seperti charger Itu juga sudah Dari tipe ya sebelumnya Chargernya melalui Ini Nah ini Kabel USB Untuk charger Atau bisa kita Colokkan ke USB komputer Untuk laptop Kemudian Apalagi ya Disini Di Box Nya juga Mendukung Wifi Disini Wifi Kemudian 9,2 Megapixel Kemudian 60 Kali Image Zoom Kemudian 26,8 8mm White Angel Lensa Kemudian 50 Mbps 50 Mbps High Beat Rate Kemudian Disini juga Bisa Dual Video Recording Nah yang ini Menu ini Belum saya coba Teman teman Kemudian Ini Standar Untuk resolusi Disini Sudah Full HD 1080 Oke Itu saja Video Dari saya Untuk kali ini Jadi Kesimpulan saya Di Tipe ini Sudah bisa Mendukung Kontrol Smartphone Kemudian Juga Untuk Live streaming Sudah Didukung Dengan Transfer Kabel HDMI Namun Untuk Streaming itu Kita Membutuhkan Capture Video HDMI Capture Video Oke Itu saja Video Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Jangan lupa Like And Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax